Halo semuanya, balik lagi ke channel aku, Fata NRM. Di video kali ini, aku bakal bikin One Brand Makeup Tutorial Pixi. Karena aku udah lama banget gak bikin video. Jadi aku hari ini seneng banget udah bisa bikin video One Brand Makeup Tutorial buat kalian. So, without further ado, let's jump to the tutorial. Oke, aku udah pakein primer ke muka aku. Jadi aku cuma pake setengah doang. Jadi yang sebelah kiri tuh pake primer, dan yang sebelah kanan tuh gak pake primer. Aku pengen kayak ngeliat hasilnya kayak gimana sih kalo misalkan aku pake primer dan gak pake primer. Nah, pertama-tama aku bakal pake si Pixi for Beauty Benefits BB Cream. Ini dia udah ada SPF 30 dan PA+++. Terus udah gitu dia juga klaimnya whitening, protecting, moisturizing, dan beautifying. Kalo si whiteningnya tuh dia lebih ada kayak formula two-way whitening, membuat kulit tampak lebih cerah. Terus si protectingnya tuh dia ada SPF-nya. Dan si moisturizing itu bikin menjaga kelembapan kulit, karena itu hal yang paling penting. Kalo misalkan kulit kalian kering itu bahaya banget. Dan beautifying itu tuh dia nge-blend-nya enak banget. Terus formulanya tuh nyatu di kulit dan bikin warna kulit tuh lebih merata. Jadi buat kalian yang punya bekas-bekas jerawat, atau warna kulit yang gak merata, kalian bisa nutupin pake si BB Cream ini. So mari kita coba. Oke, dia bentukannya agak sedikit lumayan cair, tapi yang gak cair-cair banget. Cuman dia gak sekental BB Cream biasanya. Tapi menurut aku ini bakalan nyaman banget di kulit, karena dia konsistensinya cair gitu. Oke, menurut aku ini dia coveragenya itu light to medium. Jadi dia bisa menyamarkan, tapi gak bisa menutupi. Karena mungkin emang kalo BB Cream dipakainya bisa untuk sehari-hari. Dan yang aku rasa dia super ringan banget, dan bikin kulit aku kayak lembab banget. Kayak berasa sehat gitu pake ini. Dan kalo wanginya, ada wanginya, tapi yang gak strong banget. Jadi buat kalian yang gak suka makeup atau kosmetik yang wanginya terlalu strong, kalian bakal tetep suka sama ini, karena dia wanginya gak agak. Jadi buat kalian yang kalo misalnya mau pergi ke kampus, ke kantor, terus butuh upaya kulit warna muka kalian lebih rata, tapi gak mau keliatan tebel-tebel banget, kalian bisa coba si BB Cream ini. Jangan lupa selesai hidungnya. Ini aku pake shade yang 03, karena aku rasa ini adalah warna yang paling cocok ke warna kulit aku. Biasanya aku makin banyakin di bagian jidat, karena jidat aku agak sedikit gelap dari yang lain. Ini aku taro juga di kelopak mata. Nah, kalo misalkan kalian suka coverage yang biasa aja, yang light to medium, kalian bisa stop sampe sini. Tapi karena aku pengen kayak lebih ekstra coverage, dan kebetulan si Pixie punya produk baru, yaitu si Concelling Best dari Pixie for Beauty Benefit. Ini aku penasaran banget, karena waktu aku swatch, dia super creamy banget, udah gitu tuh kayak feeling aku gampang di blend. Ini aku bakalan pake dua shade, yang satu itu yang 02, dan yang satu itu 01. Jadi aku pake yang 02 dulu, untuk nutupin kayak bekas-bekas jerawat di muka aku. Kalian bisa liat kan ini bekas jerawatnya tuh lumayan kayak masih keliatan. Terus aku bakal pake dulu nomor 02 di bagian sini. Dia super gampang banget di aplikasiin, terus dia nggak narik bibi krim yang tadi udah aku aplikasiin. Jadi dia nggak ngangkat gitu loh produknya. Wow! Terus aku pake juga di bawah mata, karena bawah mata aku kan gelap banget tuh. Kalo kalian liat nih, sekarang aku mau conceal bagian-bagian yang semerdek aku harus ditutupin. Jadi ini aku nggak ditaruh ke semua muka, cuma di beberapa bagian aja. Tapi nanti bakalan aku highlight pake warna 01. Dan dia gampang banget di blend, nggak susah, karena cream-nya tuh yang nggak ganggu gitu loh. Cream-nya yang nggak keras. Jadi bener-bener creamy. Terus di bawah mata. Dari tadi yang nggak full coverage, terus tiba-tiba jadi full coverage ini. Kalian harus banget cobain sih si stick concealer ini. Stick concealing, stick foundation. Jadi kalian bisa pake ini jadi foundation. Bisa. Atau kalian mau cuman nge-conceal imperfection di kulit muka kalian, bisa juga. Oke, karena tadi aku udah nge-conceal bagian-bagian yang harus aku tutupin. Sekarang aku mau nge-highlight bagian muka aku pake nomor 01, natural beige. Si, ini gampang banget. Dan ini, aduh, kaca sih. Aku belum pernah cobain stick foundation atau stick concealer yang high-end. Cuman aku kayaknya, feeling-nya, mereka kayak bisa berkompetisi gitu sama brand-brand high-end. Kualitasnya. Karena ini super creamy banget dan nggak ngangkat BB cream yang tadi udah aku aplikasi. Dan gampang banget untuk di-blend. See? Oke, ini complexion-nya udah kayak boom banget. Karena dia asalnya dari light to medium. Terus aku tambahin si concealing base-nya stick dari Pixi. Dia langsung kayak full coverage gitu dan nutupin semua imperfection aku. Buat kalian yang nggak suka pake produk yang misalkan liquid atau pengen yang lebih ringkas lagi. Kalian bisa langsung pake ini karena ini super praktis. Tinggal kayak gitu-gitu doang. Selesai. Pokoknya aku rekomendasiin banget complexion aku hari ini buat kalian. Abis gitu, aku langsung mau nge-set pake Pixi for Beauty Benefit Loose Powder. Ini yang sheennya 01 Ivory. Aku bakalan nge-set dulu bawah mata aku. Baru abis gitu ke bagian-bagian lainnya. Jangan lupa untuk bawah mata di-blend dulu ya. Gak ada harsh line atau gak ada garis-garis kerut-kerut mata. Dan ini bedaknya halus banget butirannya. Jadi dia gak akan bikin look kita tuh kayak cakey banget. Aduh, aku suka banget ya. Ini bedaknya kayak halus banget butirannya. Ini aku ratain ke seluruh muka. Oke. Abis itu langsung aku sapu-sapuin aja. Aku lebih suka kayak gak pake teknik backing karena bawah mata aku tokotnya jadi krising. Nah, abis itu aku langsung set lagi pake Pixi for Beauty Benefits 2-Way Cake Perfect Last. Ini aku pake ini setelah pake loose powder tadi supaya si complexionnya lebih ngunci lagi. Ini aku tap-tap aja pake brush. Kayak gini bentuknya cantik banget. Packagingnya terbaik sih. Oke. Oke, setelah complexionnya udah nge-set aku bakalan nge-set lagi pake Pixi Aqua Beauty Protecting Mist. Seperti kalian tau ini adalah kayak setting spray kesukaannya suhai salin dan aku penasaran banget ini tuh rasanya kayak gimana. Mari kita semprotin aja ya. Hmm, dia ada wanginya tapi ini kayak seger banget wanginya. Oke, aku bakalan kipas-kipasin dulu terus aku abis gitu bakalan bikin alis and then I'll be back. Oke, aku udah bikin alisnya dan kalau misalnya kalian mau tau aku tadi nge-concel alis aku itu tuh pake si concealing base-nya juga dari Pixi for Beauty Benefits jadi ini fungsinya banyak banget bisa nambahin coverage di foundation kamu atau di BB Cream kamu bisa ngilangin bekas-bekas cerawat atau imperfection di muka kamu sama dia bisa nge-concel bulu alis yang gak kalian pengen liatin terus bisa dijadikan primer buat mata juga karena tadi aku aplikasiin ke kelopak mata aku supaya nanti eyeshadow yang aku pake itu lebih pop up gitu. By the way, sebelum aku langsung maju ke eyeshadow aku mau ngasih tips buat kalian buat kalian yang bingung gimana caranya milih foundation atau BB Cream atau concealer dan lain-lain biasanya mostly untuk complexion aku saranin ke kalian yang gak misalkan pake kerudung biasanya harus sama sama warna leher biasanya kayak gitu sih nah tapi kalo misalnya kalian pake hijab aku saranin untuk pake foundation atau BB Cream yang warnanya tuh satu tingkat dari warna kulit asli kalian karena kalo pake hijab itu tricky jadi kalo misalnya warna hijabnya ini biasanya warna di kulit kita tuh agak beda jadi biar mensiasati itu lebih baik pake warna foundation yang satu tingkat dari warna kulit kita supaya gak tricky sama warna hijab yang kita pake kicu nah untuk eyeshadow aku bakal pake Pixi Eyeshadow Sorel Brown 02 ini dia ada dua warna gitu warna kayak pink gitu sama warna coklat mereka ada shimmernya tapi yang gak parah banget makanya aku pilih eyeshadow ini karena kayaknya cocok untuk dipake sehari-hari kalo misalnya kayak ke kantor atau kalian mau ke special occasion pun tetep cucok kalo pake ini dan kalo ke mall juga kayaknya pas banget kalo pake eyeshadow ini jadi ini eyeshadow super wearable banget oke pertama-tama aku bakal pake si warna pink ini untuk di seluruh kelopak mata aku ini warnanya lebih keluar banget ketika tadi aku aplikasiin si concealingnya itu ke kelopak mata aku nah jangan lupa untuk di blend supaya gak ada harsh line setelah pake yang pink itu di seluruh kelopak mata aku aku bakal pake warna coklat ini untuk di outer V-nya aja supaya bikin eye look-nya tuh lebih kayak berdimensi tapi yang gak lebay terus aku ratain lagi pake blending brush supaya gak ada harsh line jadi sedikit aja tapi keliatan gitu nah untuk bawah matanya aku bakalan pake si pixie line and shadow ini warna putih karena aku udah lama banget gak pakein waterline aku pake eyeliner putih gini dan ini tuh warnanya langsung keluar banget nah kalo misalkan kalian liat tuh warnanya wuuu bagus banget dan ini super creamy jadi gak bikin mata kalian tuh kayak perih atau misalkan geli banget karena dia waktu diaplikasiin ke waterline tuh bener-bener kayak gak kerasa karena se creamy itu nah abis itu aku langsung mau pake mascara ini dari pixie juga pixie waterproof mascara yang aku suka dari mascara ini tuh dia gak bikin kayak gumpalan gitu di bulu mata kita tapi dia bikin bulu mata kita tuh lebih panjang sama lebih lentik nah aku udah pake mascaranya abis gitu aku langsung mau pake bulu mata palsu and then i'll be back ya aku matanya udah selesai aku sekarang mau pake blush on ini pake blush on dari pixie yang orange salmon kalau misalkan kalian tau aku tuh paling suka banget sama warna blush on yang lebih ke orange coral gitu daripada warna blush on yang warna pink-pink gitu nah aku bakal pake flat brush kayak gini wuuu cantik banget warnanya jangan lupa di blend supaya warnanya kayak lebih menyatuk oke untuk bibirnya hari ini aku bakalan pake pixie matte in love lips jadi udah banyak banget temen-temen vlogger aku yang nyobain lipstick ini dan aku belum dan mereka katanya suka banget sama si pixie matte in love lipstick ini jadi aku lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali aku bakalan pake dua shade yang 507 sama 505 dan aku bakal ngeombrein cuman ombrenya tuh udah lebih kayak bikin bibir keliatan lebih natural jadi aku bakalan pake nomor 507 yang ginger dulu ini warnanya cantik banget enggak paham lagi ah cocik banget oke sekarang aku langsung pakein aja ke bibir aku ini aku ratain pake lengking aku dan yang aku suka dari si lipstick ini tuh kita bisa make sure kalau si lipstick ini udah secure nutup gitu jadi ada bunyi klaknya gitu nah aku suka banget kayak satisfying gitu gak sih oke oke abis gitu aku langsung pake nomor 505 nya dia lebih kayak warna pink gitu so here's the final look gimana kalian suka gak sama looknya kalau aku? suka banget sama look yang aku bikin hari ini especially complexionnya dari pixie for beauty benefits itu bener-bener mind-blowing banget apalagi si concealing base-nya yang ini dia multifungsi banget dan bikin look aku lebih kayak full coverage tapi gak keliatan kayak cakey banget pokoknya aku suka banget apalagi packagingnya karena sekarang pixie tuh punya packaging baru jadi kalau misalnya kalian tau ini packaging lamanya pixie dan ini adalah packaging barunya pixie jadi dari font, dari warna mereka bener-bener total berubah lebih chic lebih bagus aja gitu warnanya tuh lebih soft dan lebih anak muda banget jadi aku suka banget sama packagingnya pixie yang sekarang apalagi warnanya kayak lebih kotak gini sama sifonnya sih yang aku naksir banget gitu tuh bener-bener bagus banget jadi selamat teracuni kalian sama produk-produk yang aku pake hari ini dan mostly semuanya aku rekomendasiin banget ke kalian untuk cobain oke? so segitu aja video one brand makeup tutorial pixie dari aku semoga bermanfaat buat kalian semoga bisa dijadikan sama kalian list-list belanjaan untuk bulan depan dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe ke youtube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya and I'll see you guys on my next video bye-bye sub indo by broth3rmax